Halo semua, pada video kali ini saya akan mengajarkan kalian tentang repetition. Oke, untuk materi repetition sendiri itu terdiri G3 jenis, itu ada do, ada do while, ada while, dan ada for. Di sini saya akan contohin dulu untuk yang for. Oke, gunakan repetition ini adalah misalkan kalian mau mencetak angka 1 sampai 10 misalkan. Jadi, yang kemudian saya mau mencetak angka 1 sampai 10. Nah, kalau kita menggunakan printf biasa, otomatis kita mesti ketik manual ya. Kita ketik 1 sampai 10. Nah, di sini kalau to ask print ini, kita bisa menggunakan repetition. Kita bisa menggunakan for, kurung-kurung, kasih kurung-kurung yang ini. Setelah kita tinggal tulis seperti ini, printf, persond, kemudian nanti ini berupa variablenya. Jadi, setiap for ini dijalankan atau mengulang, si i ini akan bertambah. Bila si i ini akan bertambah. Oke. Nah, untuk for sendiri ini diisi dengan 3 variable atau komponen, A, B, atau C saya sebutnya. Oke. Untuk for pertama ini kita gunakan sebagai inisialisasi. Oke. Untuk memberikan yang awal kita. Di sini karena kita mulai dari 1, saya tulis ini dari 1. Kemudian yang B. Bagian B ini merupakan kondisi. Jadi, setelah ini dijalankan, dia bakal ke B. Dia bakal ke sini. Kondisinya adalah kita bakal mengulang ini, si i ini, sampai 10 kali. Oke. Nah, maksudnya dia masih lebih kecil dari sebenarnya 10. Setelah dia jalan ke sini, si program kita itu bakal mencetak si printf ini terlebih dahulu. Jadi, dia bakal mencetak i, maka tercetaklah angka 1. Oke, seperti ini. Nah, kemudian setelah ini berhasil dicetak, dia bakal masuk ke C. Si C ini gunanya adalah untuk mengubah si nilai i ini. Jadi, kan kita maunya setelah dia berhasil mencetak, si i itu berubah jadi 2. Otomatis kita tinggal buat i plus plus. Nah, setelah si i itu plus plus, dia gak bakal masuk lagi ke sini ya, rakan-rakan. Dia bakal ngecek dulu kondisinya. Apakah i itu memenuhi syarat, kalau memenuhi syarat, dia bakal mencetak lagi. Cetak lagi. Kemudian di plus plus i 3, dia cek lagi, dan selalu sampai kecetak angka 10. Nah, kayak gara-gara seperti itu. Kita coba jalanin terlebih dahulu. Oke. Oke, udah seperti ini.